Ketika Katrina Kaif mengungkapkan, bahwa dia tidak berbicara dengan Bipasa Basu mengisyaratkan apa yang salah di antara mereka Perang dingin antara Katrina Kaif dan Bipasa Basu adalah salah satu persaingan terkenal di Bollywood Inilah yang diakini Katrina sebagai alasan dibalik perselisihan di antara mereka Tonton videonya sampai dengan selesai Tetapi jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel Info Bollywood Indonesia Aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood Sudah menjadi fakta umum bahwa terkadang dua aktris tidak bisa akur di Bollywood dan mereka terbuka tentang hal itu Salah satu duo bintang muda Bollywood yang kerap berbagi gesekan adalah Bipasa Basu dan Katrina Kaif Meskipun mantan pacar mereka, Salman Han dan John Abraham tidak akur Sungguh mengejutkan melihat bahwa keadaan di antara kekasih mereka juga tidak begitu baik Persaingan Katrina Kaif dan Bipasa Basu begitu sengit hingga mereka bahkan tidak saling mengakui di lokasi syuting saat bekerja sama dalam film karya Abbas Mastan, berjudul Res Saat Katrina Kaif buka-bukaan soal persaingan dirinya dan Bipasa Basu Pada tahun 2008, Katrina Kaif dan Lara Dutta muncul di lokasi syuting acara Karan Johar, Coffee with Karan Selama di cara itu, pembawa acara, Karan menanyakan banyak hal tentang kehidupan pribadinya dan sebagai dirinya yang suka bergosip, dia bertanya kepada Katrina tentang pertengkarannya dengan Bipasa Basu Karan menyebutkan, Bipasa dan kalian sedang mengalami hal-hal panas Kalian tidak saling berpandangan atau berbicara satu sama lain Menanggapi pertanyaan Karan Johar, Katrina Kaif menyatakan sebaiknya menanyakan hal tersebut kepada Bipasa Basu Seraya menambahkan, bahwa dia sudah mengklarifikasi pandangannya tentang masalah tersebut Namun, dia juga menyebutkan bahwa dia dan Bipasa ada di industri film untuk bekerja dan Bipasa bekerja keras untuk mendapatkan nama dan ketenaran untuk dirinya sendiri Katrina memuji Bipasa dan menambahkan, itu adalah sesuatu, yang sejujurnya, anda harus menanyakannya Saya sudah mencoba dan mengklarifikasi pandangan dan sudut pandang saya mengenai seluruh masalah yang tidak ada hubungannya dengan apapun Pada akhirnya, saya disini untuk bekerja, dan saya pasti tahu begitu juga dia Dia adalah orang yang bekerja sangat keras di industri ini, dan menurutku dia pasti ingin berada di sana Dan hari ini, aku menyatakan dengan sangat jelas, bahwa menurutku kamu adalah orang yang luar biasa Aku benar-benar melakukannya, ungkap Katrina menjelaskan Lebih lanjut dalam percakapan tersebut, Katrina Kaif memberitahu Karan Johar Bahwa dia tidak sedang berbicara dengan Bipasa Basu, namun dia mencintai aktris tersebut sebagai pribadi Namun, dia menambahkan bahwa dia merasa, ada pihak ketiga yang menghalangi mereka dan menyebabkan perselisihan Katrina berkata, saya pikir dia lucu, dan dia cukup lucu, dan dia keras kepala Saya suka itu, dan di suatu tempat, saya pikir mungkin ada pihak ketiga yang masuk dan menyebabkan ini Dan saya pikir itulah yang sering terjadi dalam hal ini Tutup Katrina Saat Bipasa Basu mengungkapkan, dia dan Katrina Kaif tidak berbicara Dalam sebuah episode Star Trek dengan anak M.M. Fettichat Bipasa Basu mengaku akur dengan sebagian besar lawan mainnya yang laki-laki Namun tidak demikian halnya dengan perempuan Dia mengingat ketegangan yang terkenal antara dia dan Katrina Kaif di lokasi syuting film mereka, Res Dan menceritakan bahwa dia dan Katrina tidak berbicara Dia berkata, Katrina dan saya tidak berbicara Jadi tidak ada yang benar-benar menggemparkan dalam hal ini Ketegangan di antara kami tercipta karena alasan tertentu Saya tahu alasannya dan saya tahu mengapa hal itu dilakukan Dan saya tidak akan pernah membagikannya dengan siapapun Bisa jadi karena pacar kami, John Abraham dan Salman Khan Tapi itu tidak pernah mempengaruhi pekerjaan kami Kami tidak berbicara selama syuting film Res Tapi itu tidak pernah menghentikan syuting Ujar Bipasa Basu Jika laporan dapat dipercaya Untuk menghindari masalah di lokasi syuting selama syuting film Res Sutradara Abbas Mastan memastikan bahwa penampilan dan kostum para aktor Harus dirancang sesuai dengan adegan mereka Sementara aktor-aktor lain terbiasa bergaul dengan semua orang Bipasa dan Katrina tidak pernah terlihat berbicara satu sama lain di lokasi syuting Mengingat persaingan antara aktris utama Abbas akan merekam adegan mereka secara terpisah Tak hanya itu, Bipasa dan Katrina bahkan menolak promosi film bersama Sehingga produser dan sutradara sengaja merencanakan jadwal yang berbeda Sobat info Bollywood Indonesia Itu tadi kabar tentang perang dingin antara Katrina Kaif dan Bipasa Basu Yang sudah menjadi rahasia umum lagi Bagaimana menurut kamu dengan info kali ini? Bagikan pendapat kamu di kolom komentar Silahkan di like jika kamu suka dengan video ini Subscribe channel info Bollywood Indonesia Aktifkan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik Seputar perfilman Bollywood Akhir kata kami ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya